Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kim TV Official Di video kali ini saya mau kasih tips ke kalian Cara mengatasi HP Android yang sering kehabisan memori internal ya Contohnya seperti ini Ini tentunya sangat mengganggu sekali ya teman-teman Apalagi ketika kita melakukan aktivitas contohnya chat, main game dan lain-lain Tiba-tiba muncul peringatan ruang penyimpanan hampir habis Padahal kadang-kadang kita tidak menyimpan file di memori internal Akan tetapi selalu full seperti ini Contohnya yang di HP saya ya Padahal di HP saya ini untuk penyimpanan internalnya adalah 64GB Dan untuk file foto ya hasil foto dari rekaman sudah saya pindahkan semua ke memori eksternal Namun disini masih saja full teman-teman Ini disebabkan karena banyaknya file sampah yang tidak berguna di HP kita Nah di video kali ini saya mau kasih tips ke kalian cara untuk membersihkannya ya teman-teman Dan tentunya cara ini sangat efektif sekali dan sudah saya praktekkan berkali-kali Maka di video kali ini saya mau bagikan tips ini ke kalian ya Oleh karena itu silahkan simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian paham urut-urutannya Namun seperti biasa sebelum kita lanjutkan Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya Disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke file manager ya Kemudian masuk ke sini teman-teman Oke sebelum kita lakukan eksekusi disini kita lihat dulu untuk penyimpanan ya Untuk penyimpanan internal saya itu sudah terpakai 100% teman-teman Jadi dari 52,55 GB sudah terpakai 52,47 Ini artinya penyimpanan internal saya sangat nyesek sekali tinggal sedikit ya Oke kita screenshot dulu ini untuk perbandingan nanti ya Di akhir video untuk perbandingan saja Oke masih di file manager ya Yang pertama kalian masuk ke sini teman-teman Ke pojok sini ya yang titik 3 ini kalian klik saja Kemudian kalian masuk ke setelan Oke Kemudian tampilkan berkas tersembunyi ini kalian centang Oke ini langkah yang pertama ya kalian centang Kemudian kita keluar lagi Selanjutnya kita masuk ke folder whatsapp ya Oke Kemudian ke database teman-teman Database Nah disini ini adalah file sampah yang bisa kita hapus ya Ini adalah contohnya ada dua disini Ini karena beberapa hari yang lalu sudah saya bersihkan Nah disini kalau kalian tidak pernah bersihkan itu file-nya bisa menumpuk banyak sekali disini Ini bisa sampai puluhan file ya contohnya ini di HP saya yang satunya ini bisa menumpuk sampai berapa ini coba saya Nah sampai 8 teman-teman Di HP Redmi 7 saya ada sampai 8 untuk penyimpanannya Nah untuk di HP saya yang Redmi Note 8 ini karena baru beberapa hari yang lalu saya bersihkan ya maka disini baru ada dua Nah ini untuk satu file-nya saja mencapai 897,2 Mbps bayangkan kalau ini sampai ada puluhan file disini ya teman-teman Nah oleh karena itu ini bisa kita hapus Oke kita pilih semua saja kemudian kita hapus ya ini aman untuk di hapus Oke masih di folder whatsapp kita masuk ke share ini teman-teman share ya oke ini bisa kita hapus juga ya Ini ada 751 file teman-teman oke banyak banget ya kalian pilih saja semua kemudian kalian hapus ya Oke Selanjutnya ke media ya Kemudian status ini adalah status yang pernah kita buat teman-teman Nah ini bisa kita hapus Oke kemudian selanjutnya ke video ya Video ini bisa kalian hapus juga Ini kalau kalian rasa nggak penting bisa kalian hapus ya Kemudian di send ini Ini yang file-file video yang pernah kalian kirim ya Itu nyimpannya disini Ini bisa kalian hapus 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 aja Ini adalah video yang pernah kalian kirim ya Masuknya disitu Itu bisa kalian hapus Kemudian sticker ya Ini juga bisa kalian hapus Ini adalah sticker-sticker yang pernah kita terima dari orang lain Itu masuknya kesini semua Nah ini bisa bikin berat teman-teman Ini file-nya mencapai 2661 Bayangkan ya kan Ini kalau nggak kita hapus Maka akan menumpuk yang menyebabkan HP kita lemot dan memori internal kita semakin habis ya Meskipun file-nya nggak besar Tapi disini jumlahnya ribuan ya Jumlahnya ribuan Oke Kita pilih semua kemudian kita hapus ya Oke Begitu pula untuk yang voice note ya Voice note ini juga bisa kalian hapus teman-teman Oke untuk voice note bisa kalian hapus juga ya Ini adalah history voice note ya Ini bisa kalian hapus Begitu pula di tempat-tempat yang lain bisa kalian hapus juga termasuk di image sini ya Ini di bagian send tentunya sudah nggak digunakan ya Di bagian yang pernah kalian kirim Ini bisa kalian hapus ya Kalau kalian mau menghapusnya Silahkan dipilih semua Kalau kalian masih perlu memilih silahkan dipilih mana yang sekiranya nggak perlu kalian hapus ya Oke Seperti ini Kalau sudah yakin Dihapus saja ya Biar tidak menuh-menuhin memori internal Oke Oke sudah kita hapus Ini adalah file-file foto yang kita terima Melalui WA ya Ini juga bisa kita hapus ya Namun kalau kalian masih sayang Ada beberapa history yang perlu kalian sortir Kalian sortir dulu baru kalian hapus Oke Di sini nggak saya hapus Saya biarkan saja Coba kita lihat ya Untuk saat ini Coba kita lihat Sudah lumayan teman-teman Sudah berkurang 4% ya Yang tadinya terpakai 100% Sekarang 96% Oke Kemudian selanjutnya kita Masih di file-file manager ya Di sini kita ketikkan thumb teman-teman Thumb seperti ini Oke Maka File yang berhubungan dengan thumb ini akan muncul semua Ini bisa kalian hapus ya Bisa kita hapus Ini mencapai 2.985 Hampir 3.000 item ya Ini tentunya sangat Berat sekali di hp kita Ini bisa kita hapus Oke Oke sudah kita hapus ya Oke sudah lumayan 95% teman-teman Selanjutnya kita masuk ke setting ya Masuk ke menu setting Kemudian tentang telpon Kemudian ke penyimpanan Oke Lalu ke data dalam cache ya Data dalam cache ini Bisa kalian klik Kemudian kita oke Oke Kita menghapusnya ya Ini dijamin aman teman-teman Oke Data dalam cache Kita hapus lagi Ini bisa kalian ulang berkali-kali Biar sampai bersih ya teman-teman Ini saya ulangi 3 kali Untuk menghapus file dalam cache Oke Sudah cukup Sudah cukup 3 kali ya Kemudian kita keluar lagi Sekarang coba kita lihat Nah penyimpan internal kita Nah penyimpan internal kita 89% ya Atau 46,65 GB Coba kita bandingkan ya teman-teman Dengan yang kita screenshot awal tadi Oke Oke disini kita coba lihat Ini yang screenshot awal tadi ya 54,47 GB teman-teman 54,47 GB Coba kita ambil kalkulator ya 54,47 GB Sekarang 46,66 ya Dikurangi 46,66 GB Berarti Kita berhasil untuk membersihkan file sebanyak 7,81 GB Cukup besar ya teman-teman Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like nya Kemudian share ke teman-teman kalian Oke Cukup sekian Semoga video ini bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh